Pemimpinan Prabu Hayang Murug dan Mahapati Gajah Mada Sebuah bukti yang menunjukkan bahwa Majapahit adalah negara adik kuasa yang pernah ada di Asia Tenggara Selain daerah kekuasaan Majapahit yang begitu luas, kedikdayaan Majapahit juga ditunjukkan melalui kemegahan istana kerajaan Di dalam kitab Negara Kertagama Gubahan Empu Prapanca, disebutkan bahwa bangunan keraton Majapahit dikelilingi tembok bata tebal dan tinggi berwarna merah Di dalam kompleks keraton berdiri kediaman raja Tempat peribadatan, kediaman para pejabat pemerintahan, rumah bagi para abdi dalam kerajaan, pendopo tempat pertemuan raja dengan para bawahnya Serta bangunan yang dikhususkan bagi pujangga kerajaan Lebih lanjut, Empu Prapanca menggambarkan bahwa keraton Majapahit bak istana di negeri Kayangan karena saking indahnya Bangunannya bertingkah dengan tiang kuat, dipenuhi dengan berbagai ukiran indah, serta berwarna-warni Di dalam kompleks keraton terdapat taman yang begitu luas dan indah, dipenuhi oleh bunga tanjung, cempaka, kesara, bungu dan aneka bunga lainnya Mahuan Sekretaris Laksamana Ceng Ho secara lebih detail menjelaskan bahwa Majapahit memiliki keraton yang besar, megah dan mewah Lantainya dari kayu dengan ditutupi anyaman tikar tertumbuhan Bahkan disebutkan tembok dan tangga keraton Majapahit pada saat itu dilapisi dengan emas yang menunjukkan bahwa kerajaan berlimpah harta Tapi, dimanakah keraton itu berada? Dimana jejaknya saat ini? Para arkeolog sepakat bahwa keraton Majapahit terletak di ibu kota kerajaan Untuk lokasi ibu kota Majapahit terdapat dua pendapat Hampir seluruh arkeolog menyetujui jika ibu kota Majapahit terletak di Terowulan, Mojokerto Hal ini didukung oleh berbagai penemuan peninggalan Majapahit yang ditemukan di situs Terowulan Serta kabar dari Kitab Negara Kertagama Namun sejumlah kecil arkeolog berpendapat lain Bahwasannya ibu kota Majapahit terletak di Kedaton Jombang Hal ini didasarkan pada asal kata Kedaton yang berarti keraton Serta diperkuat dengan peninggalan candi yang ditemukan di Kedaton Kemudian, mengapa Istana Majapahit hingga saat ini hilang tak berbekas dan ditelan bumi?